5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama di tema 1 Subtema 1 pembelajaran yang ke 5 Apakah kalian siap untuk belajar dengan Kak Citra? Ayo kita belajar bersama-sama Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Nah manusia itu hidup juga dipengaruhi oleh kondisi geografis di mana kita tinggal Ayo kita pelajari lebih lanjut Sebagian besar kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna Hutan menghasilkan kayu dan rotan Hanya negara Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki wilayah laut Laut banyak memberikan manfaat terkait dengan sumber daya alam Yaitu ada ikan dan hasil laut lainnya Bisa untuk jalur transportasi air Bisa untuk obyek wisata Dan untuk bahan tambang seperti minyak dan gas bumi Jadi disini kita tahu bahwa Kondisi geografis itu mempengaruhi juga dalam kehidupan manusia Kalau kondisi geografis di Asia Tenggara sendiri Hampir semuanya itu memiliki laut Nah laut sendiri menghasilkan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Ini adalah negara ASEAN yang pernah kita pelajari di pembelajaran satu Ada 10 negara yang sudah bergabung dalam ASEAN ini Nah adik-adik kalian sudah bisa lihat di pembelajaran satu Kita sudah membahas tentang ASEAN Sekarang kita akan membahas tentang geografis dari masing-masing negara yang tergabung di ASEAN Yang pertama adalah tentunya Indonesia Nah Indonesia sendiri secara letak geografis itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat Lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur Iklim yang ada di Indonesia adalah tropis Kondisi geografisnya untuk Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis katulistiwa Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya Dan dilalui oleh dua sirkum yaitu sirkum pasifik dan mediterania Yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api Nah itu adalah kondisi geografis Indonesia Selain itu Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan rawannya gempa adik-adik Nah disini kita tahu ternyata negara kita itu banyak pulaunya dan termasuk salah satu kepulauan terbesar di dunia Nah disini Indonesia itu punya tanah yang subur Ya masih banyak hutan-hutan Tapi disini yang perlu kita tahu Indonesia sendiri juga memiliki gunung api yang sangat banyak Yang sampai saat ini masih aktif Itu dikarenakan Indonesia itu ada dua relief yang ada di Indonesia ini Atau dua sirkum Nah itu sirkum pasifik dan sirkum mediterania Lalu kita juga rawan ada gempa nih di Indonesia Karena kita diapit oleh lempeng besar sehingga menyebabkan rawan terjadinya gempa Itu adalah kondisi geografis Indonesia Negara berikutnya adalah negara Brunei Darussalam Letak geografisnya itu adalah 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara Dan 114 derajat sampai 115 hujur timur Iklimnya adalah tropis katolistiwa Jadi juga ada panas juga ada pada musim penghujan Kondisi geografisnya Brunei terdiri atas dua wilayah yang terpisah Ada wilayah barat dan ada wilayah timur Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas Dan di wilayah ini terdapat teluk Brunei Ini adalah kondisi geografis dari Brunei Darussalam Sekarang berikutnya adalah kondisi geografis yang ada Yaitu negara Malaysia Negara Malaysia sendiri letak geografisnya ini 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan Dan 100 derajat hujur timur sampai 120 derajat hujur timur Iklimnya sama yaitu tropis katolistiwa Kondisi geografisnya Malaysia sendiri terdiri atas dua kawasan utama Yaitu Malaysia Barat yang diliputi pegunungan Dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa Serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok Negara berikutnya adalah Filipina Nah ini adalah letak geografis Filipina Iklimnya itu tropis basah Kondisi geografisnya Filipina merupakan negara kepulauan juga Seperti Indonesia Yang termasuk pulau besar itu hanya pulau Luzon dan Mindanao Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif Karena Filipina ini dilalui oleh geretan pegunungan sirkum pasifik Selanjutnya adalah negara Kamboja Letak geografis negara Kamboja adalah ini adik-adik 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara Dan 102 derajat hujur timur sampai 108 hujur timur Iklimnya itu tropis basah dan kering Letak geografisnya sekarang kondisi geografis dari negara Kamboja Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan negara ini Dilalui oleh das Mekong Sampai sekarang sungai Mekong merupakan sungai yang sangat terpenting di Kamboja Negara berikutnya adalah Myanmar Ini adalah letak geografis negara Myanmar Iklimnya adalah iklim tropis Kondisi geografisnya negara Myanmar itu terbentuk dari dua lipatan pegunungan Di wilayah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur Keduanya berjajar dari utara ke selatan Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Letak Bukit Chin dan pegunungan Arakan Yuma Yang diliputi oleh hutan-hutan lebat Ini adalah negara Vietnam Ini letak geografisnya Iklimnya bagian utara itu iklim sedang Dan selatan itu iklimnya tropis Kondisi geografisnya Secara geografis itu Vietnam terdiri dari lima wilayah Ada daerah pegunungan utara Delta Sungai Merah Barisan pegunungan Annam Yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Garis pesisir pantai yang sempit antara Barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan Delta Sungai Mekong Nah ini ya di Sungai Mekong tadi ya Itu berada di sebelah selatan dari Vietnam Negara berikutnya adalah Laos Ini adalah letak geografis dari negara Laos Iklimnya bagian utara itu iklim sedang Dan bagian selatan itu iklimnya tropis seperti Indonesia Kondisi geografisnya Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara Yang jalan masuknya Masuk ke wilayah negaranya itu tanpa melalui laut Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan Dan wilayah lain merupakan dataran tinggi Itu informasi tentang kondisi geografis Laos Negara berikutnya adalah Singapura Ini adalah letak geografis dari Singapura Iklimnya tropis Kondisi geografisnya Luasnya itu hampir sama dengan kota Jakarta Berarti kalau dibandingkan dengan Indonesia lebih luas mana? Ya lebih luas Indonesia Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar Akan tetapi di beberapa tempat itu juga bisa dijumpai perbukitan Nah ini ternyata negaranya negara yang kecil Singapura ini Tidak sebesar Indonesia Berikutnya adalah negara Thailand Nah Thailand sendiri letak geografisnya ini adik-adik Lalu iklimnya tropis Kondisi geografisnya Thailand ini memiliki topografi berupa permukaan tanah Yang dilewati aliran sungai di bagian tengahnya Dataran tinggi di timur laut Hutan dan pegunungan Serta bukit-bukit di sebelah utara Dan wilayah selatannya kebanyakan berupa bukit-bukit Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah Di daerah aliran sungai Chow Praia Nah ini adalah kondisi geografis dari negara Thailand Nah kalian sudah mengetahui nih dari kondisi geografis negara-negara yang mengikuti ASEAN Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara Itu menghasilkan kayu yang bermanfaat bagi penduduknya Nah kayu itu dimanfaatkan juga untuk dibuat patung Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia Pada pembelajaran 2 Kamu sudah belajar nih adik-adik Cara membuat patung sederhana Ambillah bahan patungmu Nah kamu bisa membuat model lain Dari kayu, tanah liat Atau kalian bisa membuat plastisin atau lilin malam sendiri ya Kemarin Kak Cira sudah beritahu apa saja alat dan bahannya Kalian bisa lihat di pembelajaran 2 Ternyata tumbuhan juga memberikan manfaat Bukan hanya untuk bahan makanan Tetapi juga dimanfaatkan untuk kesenian Dari kayu ini kita bisa manfaatkan Untuk kesenian, kita ukir Misalnya contohnya disini menjadi ayam Mungkin menjadi kura-kura dan lain sebagainya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe